Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar SH Mintarja Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan Tanah Jawa Dengan judul Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-90 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Agung Sedayu benar-benar menjadi gelisah Ia tidak akan menyerahkan orang ini Tetapi ia juga tidak ingin berbenturan diantara kawan sendiri Karena itu Agung Sedayu mencoba untuk mencari cara Yang sebaik-baiknya untuk ia yakini Bahwa apabila terpaksa ia harus menarik pedangnya Ia akan dapat membiarkan Hudaya terjatuh sendiri Karena kebayahan Ia dapat membiarkan dirinya diserang tanpa membalas Dengan serangan pula Kemampuannya akan memungkinkan berbuat demikian Sampai Hudaya berhenti sendiri Karena kehabisan nafas Apalagi orang ini telah terluka Namun dengan demikian Akan tertanam bibit kebencian dan dendam diantara sesama mereka Tetapi terasa juga Betapa hatinya merontah Perbuatan itu adalah perbuatan anak-anak Tetapi ia harus menemukan cara Ketika sekali lagi ia memandangi wajah Hudaya Terasa hatinya berdesir Wajahnya memang wajah yang gelap dan keras Sejak ia melihatnya yang pertama Tetapi wajah itu Tidak pernah tampak seliar kali ini Tiba-tiba kembali Agung Sedayu Teringat kepada si Danti Kekerasan dan keliaran yang menyala di wajahnya Bahkan setiap saat Anak muda itu benar-benar anak muda yang kasar dan liar Hudaya bukanlah orang yang demikian Kali ini Ia menjadi kasar dan liar Karena sebuah kejutan perasaan Yang telah mengguncangkan hatinya Namun dengan kenangannya atas si Danti Agung Sedayu menemukan suatu cara untuk menahan arus kemarahan Hudaya Ketika ia melihat Hudaya maju selangkah Agung Sedayu kemudian berkata Paman Hudaya Apakah paman benar-benar tidak dapat mencegah diri Diam Bentaknya Serahkan orang itu Apakah paman akan mencincangnya Ya Aku akan mencincangnya Baiklah Sahut Sedayu Terasa orang yang menggantung di pundaknya berdesis Perlahan-lahan ia berbisik ke telinga Agung Sedayu Tolong bunuh aku dahulu Kau dapat menusuk lambungku dengan pedangmu Supaya aku segera terbunuh Sebelum aku merasakan siksaan yang mengerikan Mudah-mudahan itu tidak terjadi Sahut Agung Sedayu Apa yang kau katakan? Bertanya Hudaya Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam Tiba-tiba ia menyahut Orang yang bernama Sumpah ini bertanya Apakah orang inikah yang bernama Sidanti? Setan Apakah aku akan kau samakan dengan iblis kecil itu? Aku bernama Hudaya Sama sekali bukan Sidanti Apakah persamaannya antara Hudaya dan Sidanti? Jangan membuat aku bertambah marah Maaf paman Ia hanya bertanya Kenapa kau yang memintakan maaf untuk orang Jipang itu? Maaf paman Maksudku Pertanyaan itu tidak terlampau salah Sekali lagi mata Hudaya terbelalak Sekali lagi ia membentak Kenapa? Aku bukan Sidanti tahu Maksudku Sahut Agung Sedayu Pertanyaan orang ini masuk akal Sidanti pernah mencincang pelosok irang di medan perang Setelah ia berhasil membunuh dengan pedangnya Sekarang orang ini mendengar keinginan orang yang sama Dengan apa yang pernah dilakukan oleh Sidanti itu Mencincang lawannya Namun Sidanti mencincang lawan yang telah dibunuhnya sendiri Dengan pedangnya di medan perang Dan orang itu pada saat hidupnya Adalah senopati pengapit di sayap kiri lawan Sedang orang ini Adalah seorang prajurit kecil yang tak berarti Juga tidak terbunuh di medan perang oleh tangan paman Hudaya sendiri Cukup Terdengar suara Hudaya melengking memecah sepi malam Menggeletar memenuhi lapangan dan halaman banjar desa Betapa suara itu telah mengejutkan hampir setiap orang yang berdiri di regul halaman Maupun di dalam halaman Namun Agung Sedayu tidak terkejut Ia memang mengharap Hudaya marah dan berteriak Ia mengharap orang-orang yang berada di dalam banjar akan mendengar teriakan itu Kecuali itu Agung Sedayu masih mempunyai harapan lain Mudah-mudahan Hudaya menyadari keadaannya Ternyata harapan Agung Sedayu kedua-duanya berhasil Teriakan Hudaya itu telah didengar oleh Untara dan Widura Sehingga dengan tergesa-gesa keduanya turun ke halaman Tetapi yang lebih penting bagi Agung Sedayu adalah ketika kemudian ia melihat Hudaya itu menundukkan wajahnya Setelah ia melepaskan tekanan yang menghimpi dadanya dengan sebuah teriakan yang menggelegar Tiba-tiba seakan-akan dadanya menjadi jernih Tiba-tiba ia teringat pula apa yang pernah dilakukan oleh Sidanti Alangkah mengerikan Ia pernah mengutuk habis-habisan di dalam hatinya Ketika ia melihat Sidanti membelah punggung pelosok irang Kemudian berdiri di atas mayatnya sambil sesubar Ia merasa ngeri sendiri Alangkah puasnya anak itu Seakan-akan Ia telah kehilangan segenap kemanusiaannya Tiba-tiba dalam kegelapan pikiran hampir-hampir saja ia melakukannya pula Hampir-hampir saja Ia mencincang orang seperti apa yang dilakukan oleh Sidanti itu Terasa suatu desir yang tajam menggores jantung Hudaya Hatinya pun menjadi pedih karenanya Melampaui pedihnya lukanya yang ditimbulkan oleh senjata sonoklik Supa Orang Jipang yang menggantung di pundang Agung Sedayu melihat pula perubahan sikap Hudaya Bahkan ia melihat Hudaya itu kemudian melangkah mundur Tetapi Supa itu sama sekali tidak tahu Apakah yang bergolak di dalam hati Hudaya Ketika Untara dan Widura hadir di tempat itu Hudaya telah mundur beberapa langkah lagi Bahkan ia kini Telah berdiri di antara para penjaga yang merupungnya Siapakah yang berteriak Agung Sedayu menjadi ragu-ragu untuk menjawab Apabila ia menyebut nama Hudaya Apakah hati orang itu tidak tersinggung karenanya Namun ternyata Hudaya tidak mengingkari keadaannya Maka katanya Aku yang berteriak Kenapa? Bertanya Widura Hudaya menarik nafas Kemudian jawabnya Hampir aku khilaf Aku akan membunuh orang Jipang yang datang bersama Anggir Agung Sedayu Untunglah Anggir Agung Sedayu tidak memberikannya Widura mengangguk-anggukkan kepalanya Peristiwa itu sendiri ternyata segera dapat diatasi Tetapi bagaimana dengan janji untara Yang pernah diucapkan pada saat Toh Pati meninggal Untara Atas nama Panglima Wiratam Tama menjanjikan Pengampunan bagi mereka yang menyerah Tanggapan itu sama sekali kurang menyenangkan bagi prajurit Seperti sikap Hudaya itu adalah suatu gambaran perasaan para prajurit pacang Amatlah sulit untuk melenyapkan permusuhan dalam waktu yang pendek Apalagi pada saat-saat terakhir korban telah berjatuhan dari kedua belah pihak Sehingga peristiwa itu seakan-akan telah membakar dendam di hati mereka Ternyata bukan saja Widura yang menjadi berdebar-debar karenanya Jawaban Hudaya langsung menyentuh hati untara pula Hudaya adalah seorang yang telah cukup mengendap Seorang yang memiliki pandangan yang cukup luas dan jauh Tetapi menghadapi orang-orang Jipang Dadanya seakan-akan meluap Apalagi orang-orang yang lain Meskipun demikian Untara masih tetap dalam pendiriannya Pendirian itu adalah pendirian Panglima Wiratam Tama Karena itu ia mengharap bahwa ia akan dapat memenuhinya Namun haruslah diketemukan cara yang sebaik-baiknya Sehingga tidak terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki Orang-orang yang sesat itu datang kembali Namun kawan-kawan sendiri menjadi sakit hati karenanya Apalagi ada di antara mereka Yang hatinya menjadi patah dan kehilangan gairah perjuangan Selagi Widura dan Untara masih berdiam diri Karena angan-angan mereka terdengar Hudaya berkata Maafkan aku kakang Widura Mudah-mudahan aku untuk seterusnya dapat mengekang diri sendiri Widura menganggu jawabnya Kau ternyata sedang mengalami guncangan perasaan Hudaya Beristirahatlah mudah-mudahan kau akan mendapat ketentraman hati Juga agar lukamu tidak menjadi semakin parah karenanya Hudaya menganggu dalam-dalam Kemudian sambil melangkah surut ia menjawab Baiklah mudah-mudahan lukaku segera dapat sembuh Tetapi sejak tadi aku belum melihat kitanum metir Yang biasanya dapat mengobati luka-luka dengan baik Ia akan segera kembali pamat Sahut Untara Hudaya tidak menjawab Sejenak kemudian ia telah menghilang di antara beberapa penjaga yang berdiri berjejalan Dengan beberapa orang prajurit dan anak-anak sangkal putung Yang ingin melihat peristiwa itu Hudaya yang kemudian masuk ke dalam halaman banjar desa Langsung pergi ke gandok kanan Di antara beberapa orang yang terluka ia memberingkan dirinya Namun angan-angannya terbang jauh menelusuri awan di langit yang tinggi Beberapa perasaan hilir mudik di kepalanya Sekali ia bersyukur bahwa ia telah dibebaskan Dari suatu perbuatan yang puas dan liar Namun sekali-sekali timbulah sesalnya Kenapa orang Jipang tadi tidak saja ditikamnya sampai mati tanpa minta izin lebih dahulu dari Akung Sedayu Kenapa ia tidak berusaha melepaskan dendamnya Atas kematian orang-orang pacang Bahkan sahabatnya yang terdekat Citragati Apakah orang-orang Jipang itu juga mengenal cara yang serupa Atas orang-orang pacang yang terluka Tidak Orang-orang pacang yang terluka tidak pernah mengalami perawatan apapun Apalagi perawatan Bahkan mereka sama sekali tidak dipedulikannya Apalagi ada kesempatan Orang Jipang pasti akan berebut tidak untuk menolongnya Tetapi untuk mencincangnya Namun setiap kali ia sadar atas kekhilafannya Setiap kali ia teringat kepada Sidanti Setiap kali Ia berterima kasih kepada Akung Sedayu Sepeninggal Hudaya Sejenak di luar regol halaman banjar desa itu menjadi senyap Masing-masing mencoba melihat keadaan menurut pengamatan masing-masing Beberapa orang prajurit benar-benar menyesal Kenapa mereka tidak mendapat kesempatan untuk ikut serta Mencincang orang Jipang itu Namun beberapa orang lain menyadari keadaan mereka Yang sesaat tumbuh di dalam dadau daya Sejenak kemudian terdengarlah Untara bertanya Siapakah orang yang kau bawa itu Sedayu? Supah, orang Jipang Sahut, Akung Sedayu Kenapa orang itu kau bawa kemari? Bertanya Untara pula Akung Sedayu heran mendengar pertanyaan kakaknya Tetapi ia menjawab pula Aku menemukannya terluka di dalam hutan Ketika aku sedang mencoba mencari jejak paman sumangkar Untara mengerutkan keningnya Tiba-tiba ia berkata Kau tidak menjalankan perintahku Kau harus mengikuti jejak paman sumangkar Sampai kau menemukan tempat orang-orang Jipang berkema Sekarang kau kembali membawa orang yang terluka itu Bukankah dengan demikian? Berarti kau melanggar perintahku? Dada Agung Sedayu berdesir mendengar pertanyaan itu Baru kini disadari bahwa ia telah melanggar perintah kakaknya Tetapi menurut pendapatnya Pertanggungan jawab atas peristiwa itu ada pada gurunya Karena itu maka jawabnya Aku telah mencoba melakukan perintah itu kakak Tetapi guruku Kiai Kringsing menyuruh aku kembali membawa orang ini Kiai Kringsing sendirilah Yang akan mengambil alih tugas yang harus aku lakukan itu Untara mengangguk-anggukkan kepalanya Namun ia tersenyum di dalam hati Perhitungannya ternyata tepat seperti yang dikehendaki Kiai Kringsing tidak akan melepaskan Agung Sedayu sendiri Melakukan tugas yang sangat berbahaya itu Namun meskipun demikian Kini terasa betapa bulu tengguknya berdiri Seandainya Ya Seandainya Kiai Kringsing membiarkan Agung Sedayu itu Berjalan menyusur hutan yang belum dikenalnya Pada waktu itu Alangkah berbahayanya Kalau adiknya waktu itu mengalami bencana Maka ialah yang telah membunuh adiknya itu Tetapi adiknya kini telah kembali dengan selamat Bahkan membawa seorang jipang yang terluka Agaknya Tuhan benar-benar telah melindungi anak itu Meskipun demikian Wajahnya sama sekali tidak mengesankan kegembiraan hatinya itu Dengan kerut-kerut pada keningnya Untara berkata Apakah kau yakin Bahwa Kiai Kringsing dapat melakukan tugas itu? Pertanyaan ini pun mengherankannya Untara telah lebih lama bergaul dengan Kiai Kringsing daripada dirinya Menurut pendapatnya Untara pasti lebih banyak mengenal orang itu Orang yang bernama Kitanum Metir Yang telah melindunginya di Dukuh Pakuwon Dengan demikian Maka Agung Sedayu tidak menjawab pertanyaan kakaknya Bahkan ia bertanya pula Bukankah kakak Kang Untara Telah mengenal Kiai Kringsing dengan baik? Aku bertanya kepadamu Potong Untara Kau lah yang seharusnya melakukan tugas itu Kalau kau menyerahkan tanggung jawab itu kepada orang lain Maka kau harus yakin Bahwa orang itu akan dapat melakukan tugas yang seharusnya kau lakukan Agung Sedayu masih belum tahu maksud pertanyaan kakaknya Seharusnya pertanyaan yang demikian tidak perlu diucapkan Namun ia tidak berani berdebat dengan kakaknya Sehingga kemudian dijawabnya pertanyaan itu perlahan-lahan Ya, aku yakin Bagus Kalau demikian Maka kita akan menunggu hasilnya Berkata Untara itu pula Tetapi siapakah yang kau bawa itu? Orang Jipang Ya Terluka Ya Parah Agak parah Untara terdiam sejenak Diedarkannya pandangan matanya berkeliling Seakan-akan ingin mengetahui kejolak perasaan para prajurit yang berdiri mengitarinya Bukan saja atas orang Jipang yang terluka ini Tetapi orang-orang Jipang yang mungkin bakal datang Apabila seruannya dapat dimengerti oleh orang-orang Jipang itu Namun Untara tidak berkata apa-apa tentang perasaannya Yang dipenuhi oleh berbagai macam persoalan Kecemasan dan keraguan Sebagai seorang pemimpin ia harus bersikap Tidak terumbang-ambing oleh keadaan yang setiap saat dapat berubah Meskipun sikap seorang pemimpin bukanlah sikap yang mati Yang tidak dapat disesuaikan lagi dengan perkembangan keadaan Malam semakin lama menjadi semakin dalam Bintang-bintang bertebaran dari satu sisi ke sisi yang lain Melingkupi seluruh langit yang luas Bergayutan berangke-rangke Dalam keheningan malam yang dingin itu Terdengar suara untara bergetar Agung Sedayu Bawa orang itu masuk ke Banjar Desa Satukan dengan orang-orang Jipang yang sudah lebih dahulu terbaring di sana Baik Kakang Sahut Agung Sedayu Ketika Agung Sedayu kemudian melangkah maju Beberapa orang yang berdiri di Regul segera menyibak Namun wajah-wajah mereka tampak tegang Sebagian dari mereka memandang orang Jipang itu Dengan sorot mata penuh kebencian Namun yang lain Melihat Agung Sedayu dan orang Jipang itu Lewat dengan pandangan mata yang kosong Sejenak kemudian Regul halaman Banjar Desa itu menjadi sepi Sepeninggal Agung Sedayu Para prajurit dan anak-anak muda sangkal putung Satu demi satu berjalan meninggalkan Regul Selain mereka yang bertugas Hampir semua di antara mereka Sama sekali tidak menyatakan pendapatnya tentang orang Jipang yang baru itu Orang Jipang yang kehadirannya agak berbeda dari orang-orang Jipang Yang mereka temukan di medan peperangan Para petugas yang merawat orang-orang yang terluka pun kini sudah tidak terlampau sibuk lagi Beberapa di antara mereka Tinggal melayani orang-orang yang terluka parah Bahkan ada di antara mereka yang menjadi panas dan mengikau tentang berbagai macam persoalan Ada yang merintih perlahan-lahan Namun ada pula yang berteriak sepuas-puasnya Suasana di Banjar Desa itu benar-benar menjadi suram Beberapa orang yang lukanya tidak terlampau parah Segera minta izin untuk pergi saja ke Katemangan Berkumpul dengan para prajurit yang berada di sana Suasana di Katemangan Jauh lebih baik dari suasana di Banjar Desa Bahkan di antara mereka yang masih merasa lapar Dapat merayap ke dapur mencari makanan Yang masih banyak tersedia Ternyata Suandaru pun telah pergi ke Katemangan Langsung dibungkarnya tenong lauk pauk di dapur untuk mencari daging lembu goreng Sisa lauk pauk makan malam mereka Namun dalam pada itu Kembali para penjaga di Banjar Desa dikejutkan oleh kehadiran seorang yang membawa tongkat baja putih Bersama-sama dengan dukun tua yang bernama Kitanumetir Beberapa orang penjaga segera mengenal Bahwa orang yang membawa tongkat baja putih itu adalah orang yang telah membawa mayat macan kepatihan Karena itu segera mereka mengetahui bahwa orang itu adalah orang Jipang Dengan demikian maka segera para penjaga itu menghentikannya dan bertanya Akan pergi kemana kau? Kisumangkar terkejut mendengar sapa yang keras itu Segera ia berpaling kepada Kitanumetir Seakan-akan minta supaya Kitanumetirlah yang menjawab pertanyaan itu Kitanumetir yang juga disebut Kiai Kringsing segera menjawab Akulah yang membawanya Bukankah orang ini orang Jipang? Bertanya penjaga itu Iya, orang ini adalah orang Jipang Sejenak para penjaga menjadi ragu-ragu Mereka saling berpandangan Namun tampaklah bahwa mereka tidak segera dapat menentukan sikap Dalam pada itu berkatalah Kitanumetir Jangan cemas atas kehadirannya Aku yang akan bertanggung jawab Namun wajah para penjaga itu masih saja diliputi oleh kebimbangan Sehingga Kitanumetir terpaksa berkata kepada mereka Kalau kalian ragu-ragu Sampaikanlah kepada Anggir Untara atau Anggir Widura Bahwa Kisumangkar ingin bertemu dengan mereka Itu adalah pendapat yang paling baik bagi para penjaga yang sedang bimbang Salah seorang dari mereka segera pergi menemui Untara dan Widura Untuk menyampaikan pesan Kitanumetir tentang orang Jipang itu Bahwa mereka kemari Berkata Untara kepada penjaga itu Sejenak kemudian Kitanumetir dan Kisumangkar pun segera dibawa kepada Untara dan Widura Di ruang dalam banjar desa Sanggal Putung Di ruang itulah Kemudian terjadi pembicaraan Yang mendalam tentang segala kemungkinan yang dapat terjadi Atas janji pengampunan yang disampaikan oleh Untara Kepada orang-orang Jipang Kisumangkar telah mencoba menanyakan kepada Untara Sampai berapa jauh kemungkinan pengampunan itu dapat diberikan Menurut Panglima Wiratam Tama Berkata Untara Pengampunan itu bersifat umum Namun sudah tentu Bahwa kalian akan tetap berada dalam pengawasan Tetapi apa yang akan kalian alami Adalah perlakuan dari para pemimpin pacang Yang menjunjung tinggi peradaban Kisumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya Kemudian orang tua itu pun bertanya Apakah jaminan yang dapat diberikan oleh Anggir Untara Untuk memperkuat kepercayaan kami Untara berpikir sejenak Namun kemudian ia menggeleng Tidak ada jaminan yang dapat aku berikan Tetapi aku berjanji Bahwa semua itu akan dilakukan sesuai dengan ucapan Ki Ageng Pemanahan Kisumangkar mengerutkan keningnya Ia tidak mendapatkan jaminan apa-apa dari Untara Memang sebenarnya lah Bahwa tidak akan ada jaminan yang dapat diberikan Tetapi begitu saja mempercayainya Rasa-rasanya berat juga bagi Kisumangkar Sejenak ruangan itu menjadi sepi Nyala lampu jelupak yang melekat di dinding Seakan-akan menggabek-gabek kepanasan Sekali-kali Terdengar di kejauhan suara burung hantu mengetuk-ngetuk hati Dalam keheningan itu terasa betapa jauh jarak Yang harus mereka pertautkan dari kedua belah pihak Permusuhan yang setiap hari semakin meningkat Kebencian Dendam dan berbagai macam perasaan Yang telah mendorong kedua belah pihak menjadi semakin jauh Tetapi Kisumangkar Tidak dapat menolak kenyataan yang dihadapinya Pajang semakin lama menjadi semakin kokoh Sedang sisa-sisa prajurit jipang semakin lama Menjadi semakin terpecah belah Kekuatan mereka kini telah berbanding berlipat ganda Dalam keadaan yang demikian Apakah yang dapat dilakukan olehnya? Apa yang dijanjikan oleh Untara Adalah selapis lebih baik daripada mereka datang menyerahkan diri Meskipun akibatnya hampir tidak ada bedanya Namun dengan janji itu Mereka pasti akan mendapat perlakuan yang lebih baik Dalam batas-batas yang memungkinkan Karena itu Tidak ada kemungkinan lain bagi Kisumangkar Untuk menerima tawaran Untara itu Sebagai satu-satunya kemungkinan yang paling baik Kisumangkar yakin Bahwa apabila kesempatan itu tidak dipergunakan Akan datanglah saatnya Untara mengambil sikap tegas Seperti yang dikatakannya Apabila prajurit jipang di daerah utara dan di pedalaman Telah ditarik menjadi satu Pada saat-saat terakhir perjuangan macan kepatian Maka daerah-daerah lain itu pun Akan menjadi aman Prajurit pacang akan dapat memusatkan diri pula di daerah selatan ini Untara akan mendapat prajurit lebih banyak Dari yang sekarang berada di sangkal putung Dengan demikian Maka tingkat terakhir dari usaha untara Melenyapkan sisa-sisa prajurit jipang Akan segera berhasil Kisumangkar menyadari pula Bahwa ia tidak akan dapat mengajukan bermacam-macam syarat Sebab keseimbangan mereka benar-benar telah goyah Sehingga baginya tinggal ada satu pilihan di antara dua Menerima yang berarti menyerah dalam kesempatan yang terbuka Atau menolak Yang berakibat hancur menjadi debu Kehancuran itu bukan saja akan dialami oleh orang jipang Namun korban di pihak pacang pun bertambah pula Sedang akibatnya sama sekali tidak menguntungkan kedua belah pihak Yang terjadi adalah pembunuhan Kekerasan dan kekejaman Dan apa yang akan terjadi itu Sama sekali tidak dapat dilupakan oleh orang-orang pacang Demikianlah Maka Kisumangkar tidak dapat berkata lain Daripada menerima tawaran untara Dengan demikian Maka segera mereka mulai membicarakan pelaksanaan Dari penyerahan itu Dalam hal ini Kisumangkar pun tidak dapat terlampau banyak Mengajukan pendapatnya Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! 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 Terima kasih.